Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, itu, pemotongan hewan di RPH sangat profesional, melalui proses yang sudah terjamin kesehatan dan higienitasnya. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat melakukan proses pemotongan hewan kurbannya di RPH. RPH Ciroyo merupakan rumah potong hewan yang berada di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dengan kapasitas pemotongan sekitar 30-40 ekor sapi per hari. Kapasitas tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi hingga 100 ekor per hari saat momen Idul Adha. Adapun menjelang Idul Adha, stok sapi di RPH Ciroyoyo tercatat sekitar 400 ekor. Jumlah ini terdiri dari 300 ekor sapi lokal yang dipersiapkan untuk kurban dan 100 ekor impor bakalan yang diperuntukkan pasokan. Terima kasih telah menonton! Jumlah Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.